Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya semoga sehat semua ya Biasakan sebelum belajar harus berdoa Mari kita belajar bersama Tema tujuh benda hewan dan tanaman di sekitarku Subtema tiga tanaman di sekitarku Untuk pembelajaran hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima Ayo mengamati Pada bagian ini kita akan mempelajari macam-macam hasil tanaman Ciri-ciri tanaman dan manfaat bagian-bagian tanaman Perhatikan gambar berikut ini Nah disini sudah banyak sekali ya jenis dan macam-macam tanaman Disini ada pepaya, ada pisang, ada tomat, ada sawi dan lain sebagainya ya Kita baca teks di bawahnya Tanaman terdiri atas beberapa bagian Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga Setiap bagian tanaman memiliki manfaat Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan Ada yang dimakan bagian buahnya Contohnya jeruk dan pepaya Ada yang hanya dimakan bagian daunnya Misalnya bayam dan kangkung Ada yang hanya dimakan bijinya Misalnya kedelai dan kacang hijau Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang untuk dimakan Contohnya singkong dan tebu Kalau singkong dimakan akarnya ya Sedangkan kalau tebu kita memanfaatkan batangnya Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman Ayo lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman Diskusikan dengan temanmu Kita lihat jenis-jenis makanan di bawah ya Nah, kita lihat di sini ada susu ya Apakah susu berasal dari tanaman? Tidak ya, susu itu berasal dari hewan Nah, di sini ada makanan jagung Berarti ini kita lingkari ya Karena berasal dari tanaman Berikutnya di sini ada nasi Nasi berasal dari tanaman Kemudian di sini ada tempe Tempe berasal dari tanaman juga Berarti ini kita lingkari Kemudian ada ikan, daging, dan es krim Semuanya bukan berasal dari tanaman Jadi tidak usah dilingkari Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya Di sini ada keju ya Keju bukan dari tanaman Nah, kalau yang ini buah-buahan berasal dari tanaman Jadi kita harus lingkari Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan Kita lihat dulu gambarnya ya Di sini ada jeruk, singkong, kangkung Kemudian ada tebu Kemudian ada sawi, ada kol, ada padi, dan ada kedelai Kita akan menarik garis dari gambar ke nama ya Di sini ada jeruk Kira-kira kalau jeruk apa yang dimakan Berarti ke sini ya Buah Kemudian di sini ada gambar singkong Berarti yang dimakannya bagian akarnya Kita tarik ke akar Kemudian di sini ada gambar kangkung Yang kita makan berarti bagian daunnya Kemudian batangnya juga bisa kita makan ya Nah, ke sini Selanjutnya ada gambar tebu Tebu ini yang kita makan yaitu bagian batangnya Berarti kita tarik garis ke sini ya Ke bagian batang Kita lanjutkan lagi ke bagian sawi Kalau sawi yang kita makan itu bagian daun Tarik garis ke sini Dan juga batangnya bisa dimakan ya Ke sini Selanjutnya ada kol di sini Kol yang selalu kita makan bunganya ya Nah, ini namanya bunga kol Kita tarik ke bagian bunga Nah, ke sini Selanjutnya di sini ada padi Nah, padi ini yang kita konsumsi atau kita makan Yaitu bagian buahnya ya Nah, bagian ininya yang kita makan Berarti kita tarik ke bagian buah Nah, ke sini Berikutnya di sini ada kedelai Kedelai itu yang kita makan yaitu bagian bijinya ya Kita tarik ke bagian biji Ada di mana ya? Wah, ini ada di atas Nah, ke bagian biji Berarti kedelai itu yang dimakannya bagian bijinya Kita lanjutkan lagi Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan Kita dapat membuat sayur Menggunakan kangkung Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Wah, pasti semuanya tahu ya Contohnya tempe Kemudian kecap Dan masih banyak yang lainnya ya Silahkan nanti diisi Kita lanjutkan lagi Perhatikan teks berikut Bacalah dengan nyaring Nah, di sini ada teks yang berjudul Membuat sayur sup bersama ibu Pada bagian ini Kita akan mempelajari Bagaimana cara membuat kalimat pujian Kita baca dulu teksnya ya Hari ini Siti membantu ibu memasak Siti dan ibu memasak sayur sup Siti membantu ibu membersihkan sayuran Siti juga membantu ibu memotong sayuran Ibu Siti pandai memasak sayur sup Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya Kita lanjutkan lagi Ayo menulis Perhatikan kembali cerita tersebut Yang tadi kita baca tentunya ya Tulislah tiga kalimat pujian Yang sesuai dengan cerita Di sini sudah ada nomor satu sampai nomor tiga Abih kasih contoh ya Wah, Siti memang anak rajin Tanda seru ya karena kalimat pujian Contoh berikutnya nomor dua Wah, Siti kamu pintar Sekali memotong sayur Tanda seru ya karena disini adalah kalimat pujian Kemudian contoh kalimat pujian untuk nomor tiga Abi beri contoh untuk memuji masakan ibu ya Misalnya Wah, masakan ibu enak sekali Nah inilah contoh-contoh kalimat pujian Yang disesuaikan dengan bacaan ini ya Silahkan nanti kalau mau berbeda jawabannya dengan Abi Boleh-boleh saja ya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo berlatih Pada bagian ini kita akan mempelajari Cara menjumlahkan dua buah bilangan ya Yuk kita baca dulu teksnya Pohon pepaya banyak manfaatnya Kita lihat ya pohon pepaya Nah ini namanya pohon pepaya ya Kita teruskan lagi membacanya Bagian buahnya dapat dimakan Bagian daunnya juga dapat dimakan Biji pepaya dapat ditanam kembali Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru Petani menanam biji pepaya Petani rajin merawat tanaman pepaya Pohon pepaya tumbuh dan berbuah Buah pepaya dipanen dan dijual Kita lanjutkan lagi membacanya Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar Nah ini membawa buahnya ke pasar ya Petani membawa dua keranjang buah pepaya Satu keranjang berisi 23 buah pepaya Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya Pertanyaannya berapa buah pepaya semuanya? Nah untuk menjawabnya kita lihat di halaman berikutnya Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49 Cara penyelesaian lainnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah Kita lihat seperti ini ya Nah disini ada 23 ditambah 26 Caranya kita jumlahkan dari belakang ya Dari satuan disini ada 3 satuan ditambah 6 satuan Jadi disini kita isi 9 Kemudian 20 ditambah 20 Jadi disini 40 Untuk penjelasannya kita lihat gambar seperti ini ya Tahap pertama jumlahkan satuan 3 satuan ditambah 6 satuan Jadi seperti ini ya 3 satuan ditambah 6 satuan Sama dengan 9 satuan Ditulis disini Kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya Tahap kedua jumlahkan puluhan Berarti yang ini ya 20 ditambah 20 Jadi jumlahnya disini ada 40 20 ditambah 20 Sama dengan 40 Nah yang ini ya 20 ditambah 20 Disini sama dengan 40 Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Jadi 23 ditambah 26 Sama dengan 49 Kita coba nomor 1 ya Selesaikan soal penjumlahan di bawah ini Nah disini ada 34 ditambah 24 Nah untuk menjawabnya berarti kita jumlahkan yang bagian satuan ya 4 ditambah 4 ditambah 4 4 ditambah 4 ditulis disini 8 Kemudian 3 ditambah 2 Sama dengan 5 Jadi 34 ditambah 24 Sama dengan 58 Kita lanjutkan kita lanjutkan nomor 2 Kita lanjutkan nomor 2 disini ada 27 ditambah 30 Kita jumlahkan yang satuannya ya 7 ditambah 0 Sama dengan 7 Kemudian 2 ditambah 3 Sama dengan 5 Jadi 27 ditambah 30 Sama dengan 57 Kita lanjutkan ke nomor 3 Disini ada 18 ditambah 41 Jadi kita jumlahkan 8 ditambah 1 Sama dengan 9 Kemudian 1 ditambah 4 Sama dengan 5 Jadi 18 ditambah 41 Sama dengan 59 Kita lanjutkan ke nomor 4 33 ditambah 34 Kita jumlahkan 3 ditambah 4 Sama dengan 7 3 ditambah 3 Sama dengan 6 Jadi 33 ditambah 34 Sama dengan 67 Kita lanjutkan nomor 5 Disini ada 53 ditambah 44 Kita jumlahkan yang satuannya ya 3 ditambah 4 Ayo berapa Betul 7 Kemudian 5 ditambah 4 Sama dengan 9 Jadi 53 ditambah 44 Sama dengan 97 Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 25 ditambah 34 Kita cari 59 Wah ada di bawah Ada di sini ya Kita tarik garis ke bawah sini Kemudian kita lihat nomor 2 ya Di sini 59 ditambah 40 Kita tarik ke sebelah sini Nah ke 99 Kemudian nomor 3 Di sini ada 44 ditambah 45 Di manakah 89 Nah ternyata ada di atas Kita tarik ke sebelah sini Selanjutnya nomor 4 Di sini ada 66 ditambah 12 Jawabannya adalah 78 Kita cari 78 Ternyata ada ya Tarik ke sebelah sini 78 Nah kita teruskan lagi terakhir Nomor 5 86 ditambah 12 Kita cari 98 ya Nah ternyata ada di sini 98 Nah untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membantu siswa Mengenalkan berbagai tanaman sayuran Yang ada di sekitar rumah Sebelum abik akhiri Ingat pesan ibu 3M Selalu menggunakan masker Selalu mencuci tangan Selalu menjaga jarak ya Demikian pembelajaran untuk hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax